Tetapi jika memang merasa Anda itu terkena puter giling dan ingin terhindar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ya langsung saja ada satu pertanyaan yang sudah masuk di kontak layanan saya Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar tidak terkena puter giling Ya begini Sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu ya Kenapa sampai ada orang itu sampai menggunakan ajian atau ilmu puter giling Tentunya bagi Anda yang ingin terhindar dari itu Pastinya merasa kurang nyaman dengan orang lain Atau orang yang hendak punya niat yang kurang baik pada Anda Nah cara sederhananya adalah sebenarnya Tentunya kita bisa mulai dari kita sendiri Yaitu belajar menjadi pribadi yang lebih baik tentunya Supaya tidak ada kita itu tidak mempunyai banyak musuh Atau banyak yang tidak suka dengan kita Tetapi jika memang merasa Anda itu terkena puter giling dan ingin terhindar Ya tentunya Anda harus juga imbangi dengan cara spiritual juga tentunya Dan Anda bisa menggunakan sarana kebatinan Kalau saran saya Anda bisa menggunakan tasbih nurkolpi Yang mana ini diperuntukkan untuk membentengi diri Anda Entah itu dari Entah itu Serangan-serangan gaib termasuk pelet Termasuk telur dan santai dan lain-lainnya Ketika Anda sudah mulai nyaman Ketika Anda sudah mulai merasakan manfaat Ketika mengamalkan amalan yang terkandung dalam tasbih nurkolpi ini Maka Anda akan terhindar dari marah bahaya termasuk santai Pelet dan lain-lainnya Jadi jika bagi Anda saat ini yang mungkin mempunyai problem yang hampir sama Entah itu takut di puter giling, takut di santet Atau terkena ajian atau ilmu-ilmu yang berupa pengasihan atau apa Anda bisa memagari diri Anda menggunakan sarana tasbih nurkolpi Dan itu dimulai dari diri Anda Yaitu dengan mengamalkan amalan yang terkandung di sarana tasbih nurkolpi Dan seperti apa penjelasan lebih lengkapnya tentang tasbih nurkolpi Anda bisa kunjungi website saya di pakarpengasihan.com Atau hubungi admin saya di nomor yang saya cantemkan di layar kaca ini Dan juga deskripsi video ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih sudah menonton